Intro DPP LDI menghadiri Undangan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 yang dilaksanakan di Akademi Kepolisian atau AKPOL di Semarang pada 5 Juli 2022. Dalam acara yang dihadiri Presiden Jokowi Dodo tersebut, DPP LDI mengutus salah satu ketuanya, Singgitri Sulistiyono. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan kinerja kepolisian yang diapresiasi masyarakat. Ia mengutip kepuasan masyarakat melalui survei Litbang Kompas terkait tugas dan fungsi Polri. Jokowi menyampaikan lebih dari 50% responden menyatakan, Polri sudah sesuai visi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan atau presisi. Survei terbaru Kompas kemarin, saya melihat 58,3 persen responden menyatakan Tindakan Polri sudah sesuai dengan visi presisi. Tapi ingat, ada 28,6 persen menyatakan belum selesai. Setiap kecerobohan apapun di lapangan, sekecil apapun, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Presiden Jokowi mengingatkan tugas Polri makin besar diantaranya terkait peminahan ibu kota, konferensi tingkat tinggi G20, hingga pengamanan agena demokrasi seperti pemilihan kepala daerah legislatif, hingga pemilihan presiden. Ia meminta Polri selalu bekerjasama dengan TNI untuk memunjukkan ketertiban dan keamanan nasional. Dalam kesempatan itu, Ketua DPP LDI Singgitri Suristiano mengingatkan, LDI dalam berbagai kesempatan terus mendukung Polri untuk menciptakan suasana yang kondusif, sama keamanan dan ketertiban. Tema dari Haripayangkara ke-76 ini adalah untuk polisi yang presisi. Nah ini saya kira juga sangat tepat sekali sesuai dengan apa yang menjadi visi dari lembaga dawa Islam Indonesia. Kita menginginkan zero error di dalam rangka untuk berda'wah di dalam bingkai NKRI. Dan yang kedua, LDI juga merasa bahwa pada saat ini tantangan yang dihadapi, sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden maupun Bapak Kapolri, bahwa kita sedang menghadapi perubahan besar, utama di dalam kaitannya dengan perubahan teknologi, kemudian ancaman krisis pangan, energi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, di tengah-tengah itulah maka LDI bersama dengan elemen masyarakat yang lain mau membau dalam rangka untuk tetap mempertahankan NKRI ini sesuai dengan cita-cita dari para founding partners. Menurut Singgi, dengan slogan presisi tersebut, Kepolisian Republik Indonesia dapat terus meningkatkan profesionalitasnya dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Ia meyakini dengan polisi yang profesional menjadi pendasi yang kuat dalam menyakseskan pembangunan nasional. Tumpeng yang telah dipotong akan diberikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, General Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, sebagai simbol ucapan selama ulang tahun Bayangkara ke-76 tahun 2022. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton.